JAS-39 Gripen JAS-39 Gripen adalah pesawat tempur multiperan yang dikembangkan oleh perusahaan Swedia, SAP. Pesawat ini dirancang untuk dapat dioperasikan dalam berbagai kondisi cuaca dan dapat digunakan untuk berbagai misi, seperti pengintaian, serangan darat, dan pertempuran udara. JAS-39 Gripen merupakan pesawat tempur generasi keempat yang memiliki kemampuan teknologi canggih dan material yang ringan, seperti bahan komposit dan titanium. Hal ini membuatnya sangat efektif dalam berbagai misi, serta memiliki kemampuan operasi yang mudah dan efisien. Pesawat ini dilengkapi dengan satu mesin turbofan Volvo RM12 yang memiliki daya dorong 80 kN, 18.000 LBF, dan mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 2. Pesawat ini juga memiliki radar pindai elektronik SELEX ES-05 RAVN, sistem manajemen pertempuran dan sistem taktis, serta sistem navigasi inersia dan sistem komunikasi terintegrasi. JAS-39 Gripen dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk meriam GAU-12U 25mm, rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan, bom, dan roket. Pesawat ini juga dilengkapi dengan tempat duduk pilot tunggal dan dapat mengangkut dua orang kru di kursi belakang untuk versi Gripen D. Pesawat JAS-39 Gripen telah digunakan oleh beberapa negara, termasuk Swedia, Ceko, Hungaria, dan Thailand. Pesawat ini terbukti sangat efektif dalam berbagai misi, seperti pengintaian, serangan darat, dan pertempuran udara. Dengan kemampuan yang dimilikinya, JAS-39 Gripen dianggap sebagai salah satu pesawat tempur terbaik di dunia saat ini. JAS-39 Gripen F-117 Naitauk adalah pesawat tempur siluman atau stilt generasi pertama yang dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1980. Pesawat ini terkenal karena bentuknya yang tidak konvensional dan kemampuan siluman yang tinggi yang memungkinkan untuk terbang melintasi pertahanan udara musuh tanpa terdeteksi oleh radar. F-117 Naitauk dirancang untuk misi serangan presisi pada malam hari dengan menggunakan teknologi avionik dan senjata canggih. Pesawat ini memiliki kemampuan melintasi pertahanan udara musuh dan merusak target strategis seperti markas militer, instalasi senjata, dan infrastruktur kunci lainnya. Dalam operasi militer, F-117 Naitauk terbukti sangat efektif dalam berbagai konflik, termasuk operasi Desert Storm di Irak pada tahun 1991 dan operasi Allied Force di Yugoslavia pada tahun 1999. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem navigasi dan senjata canggih, seperti rudal Maverick dan bom GBU-27 PfW-2 yang dapat dipandu secara laser. F-117 Naitauk memiliki panjang 20 meter dan rentang sayap 13 meter dengan berat kosong 13.000 kg. Pesawat ini dilengkapi dengan satu mesin General Electric F-404 Turbofan yang menghasilkan daya dorong sebesar 43,4 kN atau 9.740 LBF dan mampu mencapai kecepatan maksimum 993 km per jam. Pesawat ini juga memiliki kemampuan terbang di ketinggian yang rendah dan dapat dioperasikan oleh satu orang pilot. Pada tahun 2008, Angkatan Udara Amerika Serikat secara resmi mengumumkan pensiun F-117 Naitauk dari layanan aktif setelah lebih dari 25 tahun dioperasikan. Meskipun begitu, pesawat ini tetap dianggap sebagai salah satu pencapaian teknologi terbesar dalam sejarah penerbangan dan menjadi salah satu pionir teknologi pesawat tempur siluman yang digunakan hingga saat ini. MiG-41 adalah pesawat tempur generasi kelima yang saat ini masih dalam tahap pengembangan oleh perusahaan pesawat tempur Rusia, MiKoyan. Pesawat ini ditujukan untuk menggantikan pesawat tempur MiG-31 Foxhound yang sudah menua dan mulai pensiun dari layanan. MiG-41 diperkirakan akan memiliki kemampuan yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan pendahulunya. Pesawat ini akan dilengkapi dengan radar canggih yang mampu mendeteksi target di udara dan di permukaan laut hingga jarak yang jauh, serta sistem senjata yang lebih mematikan seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, dan bom presisi. Pesawat ini juga akan memiliki kemampuan terbang di ketinggian yang lebih tinggi dan lebih jauh dibandingkan dengan pesawat tempur sejenis lainnya. MiG-41 diharapkan akan mampu mencapai kecepatan Mach 4 hingga Mach 4,3 dengan jangkauan yang lebih jauh dari pendahulunya. Selain itu, MiG-41 juga dilaporkan akan memiliki kemampuan siluman atau steel yang tinggi, sehingga lebih sulit untuk dideteksi oleh radar musuh. Pesawat ini akan dilengkapi dengan material yang lebih ringan, seperti bahan komposit dan titanium, untuk mempercepat dan meningkatkan performa terbang. Namun, sampai saat ini belum ada rincian resmi tentang spesifikasi teknis atau kapan MiG-41 akan selesai dikembangkan dan siap digunakan oleh Angkatan Udara Rusia. Proyek ini masih dalam tahap pengembangan dan pengujian, dan diharapkan akan menjadi salah satu pesawat tempur generasi kelima terbaik di dunia setelah selesai dikembangkan. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati